Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan laut saat libur tahun baru. Basarnas Bali menempatkan tambahan personil dan kapal penyelamat atau penyelam di Pelabuhan Gelimanuk. Basarnas Bali menempatkan tambahan personil dan kapal penyelamat di Pelabuhan Gelimanuk. Pertambahnya jumlah kendaraan yang masuk ke Bali melalui Pelabuhan Gelimanuk ini menjelang libur tahun baru, meningkatkan potensi rawan keselamatan. Oleh karena itu, untuk melakukan pertolongan dengan cepat, Basarnas menambah jumlah personil di titik ini. Sebanyak 8 personil SAR dan 1 unit kapal penyelamat disiagakan di posko SAR di Pelabuhan Gelimanuk sebagai langkah antisipasi. Kesiapan mereka ditinjau langsung kepala kantor SAR dan pasar Nyoman Sida Karya. Sejauh ini, arus kendaraan di Pelabuhan Gelimanuk lancar dan tidak terjadi kemacetan. Dengan cuaca yang cerah, hingga saat ini jumlah penumpang dari Jawa menuju Bali mencapai 302.109 orang atau meningkat 22 persen. Diperkirakan puncak arus kendaraan akan terjadi Jumat ini dan Sabtu besok.